Dengan iringan alat musik tradisional Angklung, lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama oleh Menteri BUMN, Erick Tohir, dan sejumlah pejabat Angkasa Pura II, termasuk warga yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Alat musik yang terbuat dari bambu ini mengeluarkan suara indah dan dimainkan sekelompok pemuda asal Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu turut dibacakan teks proklamasi oleh pemuda layaknya Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ada pun lagu yang disuguhkan kelompok pemuda ini, seperti lagu Rayuan Kelapa, Yamko-Rampeyamko dari Papua, Jali-Jali dari Jakarta. Juga dimainkan berbagai macam lagu oleh Orkestra Internasional asal Italia, Operala Traviata. Saya ingin menjadikan airport ini menjadi etalase kebudayaan. Itu sudah berjalan sebenarnya waktu itu ada di Jogja, di Jakarta, di Bali. Eh, Covid. Akhirnya berhenti, tetapi alhamdulillah sekarang mulai lagi, karena memang tingkat daripada penerbangan, trafik di Jakarta ini luar biasa. Di Bali juga. Fly semua pentas seni angklung ini bisa memberikan kesan dan pengalaman yang luar biasa bagi pengguna jasa domestik maupun internasional. Pegawai Angkasa Pura juga membagikan souvenir kepada pengunjung. Ariel Maramis dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tagran.